Halo teman-teman lulusan gaming, seperti biasa kita bermain game Jujutsu Kaisen Phantom Parade Di video kali ini kita bakalan versus Jogo lagi ya teman-teman Yang ekstrim 1 karena untuk hard di video sebelumnya lulusan gaming sudah kasih tipsnya ya Buat melawan Jogo dapetin bintang 3 karena lumayan banget rewardnya teman-teman Dan ekstrim 1 rekomendasi CP minimal 45 ribu tapi lulusan gaming belum sampai 40an ribu ya Ekstrim 2 jelas berat, kita langsung aja Caranya adalah kita wajib menggunakan Maki Zenin dan Nobara dalam tim ya supaya dapetin bintang 3 Dan yang kedua 0 karakter withdrawn, jangan sampai ada 1 hero pun yang mati Dan yang terakhir adalah jangan sampai melewati 10 turn teman-teman Kalau lulusan gaming cuma 5-6 turn bisa selesai sih Kalau stunnya nggak miss ya Nah yang penting adalah si Toge ini nih Toge minimal banget ya kalau level 8 udah bagus Level 7 ini lumayan sih kadang miss yang ngeselin banget Jadi level 7 minimal karena semakin tinggi bakalan peluangnya semakin tinggi juga Hash 136, peluang 136% untuk mengakibatkan stun selama 1 putaran Dan berikutnya Recollection pakai buff aja sih teman-teman ya Ini buffnya untuk semua rekan tim 10% ketika menggunakan common skill atau ultimate skill Berikutnya ini 2 putaran ya 2 putaran berikutnya disini dia bisa ngasih energi ya untuk diri sendiri Dan ketika battle dimulai jika HPnya tidak lebih dari 50% ya teman-teman Jadi kalau lebih di atasnya 50% nggak recover energy Seperti itu untuk auto skill ini kayaknya nanti kita coba gunain ya Terus nah ini penting sih teman-teman Bagus ya Sama menerapkan 10 damage deal ke semua rekan tim cuma 1 putaran Ini ada break damage nih ketika 4 turn Jadi dimaksimalkan ya semua rekan tim hanya 2 kali aja 4 turn kita harus hajar dan hajar Seperti itu bang ya Karena Gojo kita awakening 4 nih Kalau awakening 1 masih bisa sih teman-teman masih bisa ya Yang penting adalah Gojo dan juga Nubara level skillnya di up aja teman-teman Oke kita langsung aja coba ya Start Versus Jogo Yang pertama kita harus lihat nih bar warna kuningnya teman-teman Shieldnya harus dihancurkan sebelum ke mode api Ya karena setelah turn kedua ini dia bakal masuk mode flame dan hancur semua rekan tim kita Nah ini ya barnya Yang pertama kita buff dulu lalu kita kasih paku dulu Yang penting stun buff dulu Nah Si Gojo buffnya 2 kali abis itu hajar dan hajar teman-teman Ini buff lagi abis ini pake I'll destroy you Oke terus don't move Buff lagi Nah abis ini fokus aja ya Fokus hancurin shield musuh Bar kuning musuh ini harus hancur Kalau enggak kita yang hancur teman-teman Kita bakalan hancur sendiri Nah kita kasih paku dulu ya Kasih paku Biar skill 3 nanti bakalan Ini perlu enggak ya Kayaknya enggak perlu deh Buat energi sih sebenarnya teman-teman Buat dapetin energi kita coba aja ya Terapin 2 turn lumayan Dan ini nanti dulu Nah stun Oke Lumayan kan Tuh Karena si Siapa namanya Toge Toge bakalan kehabisan nih Harusnya kalau misalnya dia tadi enggak pake recollection Energinya habis Kita hajar aja Nah ini penting nih Ini dia Ada paku ya teman-teman Ada paku Course nail cone Jadi kalau Pakai ini kayaknya lebih sakit sih Kita lihat ya Enggak ya Oh kalau ulti teman-teman Wajib yang ulti Tapi enggak apa-apa level 3 lah Langsung aja dan Kita Aduh enggak cukup ternyata coy 20 ya Sun Gaming lupa Enggak apa-apa Semoga hancur Kuningnya yang penting hancur sih Yang penting hancur kuningnya Yes Akhirnya hancur dan Selesai juga misinya teman-teman Ini udah gampang banget Tinggal di use Lalu ulti Ini di ulti lagi Ini di stun lagi Dan ini pake recollection Pake buff lagi Wah kena stun lagi Mampus tuh Sikat Gojo Damagenya berapa? Boom 500 ribu Udah pasti menang sih Nanti kita coba ekstrim ya Dengan cara yang sama Teman-teman Semoga bisa menang Ekstrim 2 maksudnya Nah 8 juta Selesai ya Victory dan bintang 3 Hadiahnya sudah kita claim Maki zen in Cuma duduk aja ya Di bangku cadangan Gampang banget teman-teman Kita coba ekstrim 2 deh Ekstrim 2 kayaknya Agak sulit sih Lusan Gaming juga belum lolos CP nya 75 ribu Dan Jelas gak bisa ya Jadi ini kita try Oke Ini kita coba ya Try ya Teman-teman Ini bebas sih Formasinya bebas tuh No more than 2 karakter Withdraw Jadi jangan sampai ada Lebih 2 karakter yang mati Kalau formasi EG ini agak repot Jadi Maki zen in Udah Gak perlu deh Maki zen in Bisa pakai Apapun itu Kita coba Oke Teman-teman Sikat ya Ini kalau kalah Dimaklumi ya Ekstrim 2 coy Kecuali Ini pakai mod Teman-teman Ini pasti Debel banget ya Ada Ada shieldnya gak Tetap ada Sama persis Ini kayaknya Lusan Gaming Gak yakin Menang Lusan Gaming Gak yakin Menang coy Awal sih Kena stun Oke Gak yakin ya Satu Dua Oke deh Ini 40 Ini dulu deh Gak apa-apa Oh kita ragu-ragu ya Kita agak ragu-ragu Teman-teman Bisa ngalahin Atau gak Nah ini Kehabisan ya Kita coba deh Oke Oke kena stun Ya Break damage nya Tipis banget Jadi gak bakal bisa menang Kayaknya Teman-teman Kita coba deh ya Tuh gak bisa menang Ini Ini gak bisa menang Misalnya gaming gak optimis Tuh kan Gak tembus Seal nya tebel Ya udah Say goodbye sih Yang penting Jangan Waduh Gokil sih ini Ini kayaknya Perlu ganti tim ya Teman-teman Perlu diganti tim Timnya jangan yang kayak gini Lusan Gaming Belum nyoba Tim yang lain Jadi Video kali ini Memang extreme Satu dulu Bahkan Gila Damage nya gak masuk Oke ya Video kali ini Extreme yang pertama dulu Extreme yang kedua Next Kita bakalan Try lagi Minimal CP Itu gede sih 75 ribu Sehingga belum bisa lolos ya Thank you teman-teman Gitu aja ya Video kali ini Extreme 2 Belum bisa Next ya Kita gaca dulu Kalau ada tiket Ya Pas banget Tiket gaca Langsung kita sikat Semoga dapet Gojo lagi Gojo Biar Awakening 5 Please Ayo Kasih kita Gojo lagi Biar bisa Awakening 5 Bum Aduh Tapi gak apa-apa Yang penting Wangi Ada Kiluan Pelangi Pelangi Aduh Yes Dapet 2 Wangi coy Pakai tiket ya Semoga dapet juta Gak mungkin Yuta gak mungkin disini Makizen ini lagi Udah pasti sih Oke lumayan Like-minded Sister Wow Dispam sama Yuji Itadori Yuji Itadori Ngespam Yah Oke lah Teman-teman Thank you ya Sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dan maturun Sampai jumpa di video selanjutnya